Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yulia Maminara Kali ini aku mau berbagi resep bakso sapi Nah ini kan masa kurban jadi pastinya banyak stok daging yang ada di kulkas ya bunda Nah daripada bingung untuk cara membuat olahannya jadi apa Mendingan dijadikan bakso sapi ini yang mudah banget cara membuatnya Dan rasanya enak banget kenyal dan tidak alot sama sekali Apalagi kalau dipadukan dengan kuah kaldu dari rebusan tulangnya Hmm enak banget bunda beneran ini enak banget dan cocok sekali dengan cuaca yang dingin ini ya Ini aku kasih kuah kaldu dari tulangnya dan aku kasih taburan daun bawang Itu cocok banget untuk kita makan ya Penasaran bagaimana cara membuat bakso sapi ini? Silahkan tonton videonya dari awal sampai akhir ya bunda Terima kasih Nah inilah bahan-bahan yang harus disiapkan Silahkan di screen shoot ya bunda Oke langkah pertama kita gerus bumbunya Ini aku ambil bawang merah 2 sendok makan Bawang putih 2 sendok makan Ini sudah aku goreng semuanya ya bunda Oke kita gerus bumbunya sampai halus ya bunda Kalau tidak punya gerusan bisa kita blender Pokoknya bumbunya kita haluskan ya Selanjutnya kita siapkan food processor Kita masukkan telur 1 butir Oke setelah itu kita masukkan ladaku Satu bungkus Garam Kita masukkan garam Satu sendok makan munjung ya bunda Lanjutnya gula Satu sendok makan munjung Kaldu jamur Kaldu jamur Satu sendok makan peres Terus ini bumbu halus Yang tadi kita gerus ya bunda Kita masukkan semuanya Kita masukkan juga Es batu ya Es batu Secukupnya dulu Ini bertahap ya Kita Menggilingnya itu bertahap Gak langsung semua kita giling Karena nanti Mesinnya tidak kuat ya bunda Jadi 1 per 4 daging dulu 1 per 4 kilo Kita giling bersama dengan es batu Dan bumbu semuanya Gak apa-apa Dan ini kita Giling Bertahap ya Dan yang terakhir Kita masukkan tepung tapioca Tepung tapioca Tepung tapioca Tepung tapioca Tepung tapioca Karena dagingnya Kita gilingnya Juga bertahap Kita tutup Food processornya Dan kita giling ya bunda Nah itu tahap 1 sudah selesai Kita giling lagi Tahap yang kedua Kita giling lagi Pokoknya 1 kg kita jadikan 4 kali penggilingan ya bunda Biar mesinnya tidak panas Setelah semua daging dan bumbu kita giling Kita aduk-aduk semuanya Karena tadi bumbunya ada yang tidak terkena ya Ini kita aduk-aduk Biar semuanya tercampur merata Maaf ini tangan saya pakai tangan terbuka Tapi ini tadi sudah bersih Jadi aman aja ya maaf ya bunda Oke kita aduk-aduk Dan selanjutnya kita siapkan air hangat Ini bukan air mendidih Tapi air hangat saja Kita masukkan adonan bakso yang sudah kita giling tadi Kita cetak sesuai dengan selera ya bunda Ukurannya Kita tunggu sampai baksonya mengapung ya Dan kita siapkan air es Air dingin Ini untuk mengangkat baksonya Nah ini ada yang sudah mengapung Kita ambil aja Dan kita masukkan di air es tadi ya Oke kita masukkan di air es Nah inilah kunci agar baksonya itu tidak lembek Tapi tetap kenyal dan enak Jadi tidak lembek Empuk gitu ya bunda Jadi ini baksonya jadi kenyal Enak banget pokoknya Harus dikasihkan ke air es ya bunda Setelah mengapung Oh ya sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber Yulia Meminara yang telah mendukung channel ini Dan untuk yang belum subscribe Yuk subscribe dulu dan klik tombol lonceng Agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya ya Oke kita habiskan semua adonan yang mengapung Kita ambil semuanya ya bunda Kita masukkan ke air esnya Nah ini kalau sudah dingin di air es ini Dan langsung kita tuang di saringan ya bunda Biar airnya bisa jatuh Dan baksonya bisa kering Nah kalau sudah kering bisa kita packing di tempat yang tertutup Seperti wadah tertutup ya Dan nantinya itu baksonya bisa tahan lama Kalau kita taruh di freezer ya bunda Nah contohnya seperti ini Ini aku taruh di wadah tertutup Ini bisa aku taruh di freezer Ini bisa tahan sampai 2 minggu ya bunda Dan kalau ingin kita konsumsi Bisa kita langsung merebus Mengukusnya ya Bukan merebus Mengukusnya Ini belum matang sempurna ya bunda Karena memang seperti ini Baksonya harus bertahap untuk pengolahannya Jadi setelah seperti ini Perlu kita kukus Biar baksonya benar-benar matang sempurna ya Nah seperti ini Ini kita kukus Setelah kita kukus setelah kita merebus tadi Dan kita kukus seperti ini Ini nanti kalau sudah mendidih bisa kita konsumsi ya bunda Itulah tadi cara membuat bakso sapi Yang enak banget Simpel banget caranya dan enak banget rasanya Dan bunda-bunda pasti bisa untuk membuatnya di rumah ya Bakso ini dipadukan dengan kuah kaldu yang sangat enak banget Untuk kuahnya bisa ditonton di video sebelumnya ya Dan ini aku kasih tahu bakso Enak banget bunda Bunda-bunda wajib coba resep ini Dan semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax